Hai berikut ini cara mengetahui WhatsApp kita disadap seseorang untuk saat ini paling populer cara menyadap WhatsApp itu pakai fitur tautkan perangkat dulu namanya WhatsApp web jadi kalian buka yang namanya WhatsApp kalian terus kembali akun tiga titik yang ada di sudut kan atas nah pakai fitur perangkat tertaut ini namun perangkat tertaut ini sekarang sudah cukup aman dimana kalau ada seseorang ingin menyadap WhatsApp kita dengan scan kode QR itu sudah ada pakai ini sidik jari ataupun pola jadi dilindungi jadi tidak sembarangan orang bisa menyadap WhatsApp kita yang perlu kalian perhatikan WhatsApp itu bisa disadap oleh orang terdekat kita yang memiliki akses langsung ke HP kita misalnya pura-pura meminjam HP kita kemudian diam-diam masukkan kode QR seperti ini sekarang kalian bisa lihat bagaimana cara seseorang itu bisa menyadap WhatsApp kita misalnya dia meminjam HP kita seperti ini ini tautkan perangkat kemudian dia akan mesken dengan situs web whatsapp.com di HP nya ini Hai seperti ini Hai misalnya ada pengamannya pakai sidik jari kemudian pilih ok Hai scan kode QR nya Hai nah bisa kelihatan seperti ini orang yang berhasil yang scan itu akan bisa melihat kemudian chatting kita Hai kemudian tanda-tanda kalau kita disadap ini diatasnya langsung ada muncul WhatsApp web sedang aktif jadi untuk kalian yang HP nya habis dipinjam oleh teman ataupun pacarnya atau pasangannya berdua cek di bagian ini ikon tiga titik pilih perangkat tertaut nah kalau ada seperti ini berarti ada seseorang yang lagi mantau chatting kalian apalagi ada status aktif berarti lagi dibuka untuk mengatasinya itu cukup mudah kalau telanjur disadap pilih ikon ini pilih keluar disini otomatis yang ada di HP ini itu pun ikut keluar perlu kalian ketahui sekarang WhatsApp web meskipun kalian tidak online atau data seluler kalian ini mati jadi si penyadap itu tetap bisa menggunakan WhatsApp kalian disini bisa kalian tidak mau keluar meskipun data yang disini dimatikan jadi kalian harus hati-hati untuk akun WhatsAppnya sekarang buluan kalau ada seperti ini pilih keluar maka yang disini akan logout nah seperti itu jadi itu saja silahkan kalian cek di WhatsApp masing-masing kalau ada tautkan perangkat kemudian kalian tidak pernah login di WhatsApp web nah itu berarti kalian chattingnya lagi disadap itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati